Yang termuliakan Buddha, Dhamma dan Sangga Yang berbahagia Pimpinan Puja Bakti Para Romo dan Ramani yang hadir Serta Bapak Ibu, Saudara, Saudari semuanya Selamat sore, Namo Buddhaya Namo Buddhaya Sebentar ya Tantangannya banyak cerama sore hari ini Coba dicek Sudah nyala belum itu Sempit begitu Pasti jatuh Kalau jatuh Harus saya yang bayar Kalau di supermarket kan rusak Berarti membeli Ya Bapak Ibu, Saudara Selamat sore semuanya Sekali lagi Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bapak Ibu, Saudara Sore hari ini Penuh kebahagiaan Penuh semangat Umat Buddha hadir Dari banyak tempat Hadir juga Dari Solo Selain dari Klaten Mungkin dari tempat Yang jauh juga Hadir Bapak Ibu, Saudara Bapak Ibu, Saudara Kami para bikku Baru menyelesaikan masa wasa Yang mana masa wasa Adalah masa musim hujan Para bikku jarang Berpergian Kenapa demikian Karena 2600 tahun yang lalu Di India Kalau musim hujan itu Sulit berpergian Karena jalan-jalannya itu Penuh dengan air Para bikku juga tinggalnya Di pinggiran hutan Akan muncul Ular-ular Ataupun kalajengking Oleh karena itu Sulit untuk melakukan Perjalanan Karena zaman dulu Kalau berjalan Harus istirahat Istirahatnya Kalau di pinggiran hutan Di masa musim hujan Cukup Membahayakan Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara Para bikku Tidak banyak berpergian Kalau berpergian pun Maksimal 7 hari Dan ada syarat-syaratnya Yang diizinkan oleh Sang Buddha Yang pertama Keluar untuk Mengajarkan Dhamma Yang kedua Boleh keluar Kalau orang tua Kandung sakit Menjenguk orang tua Boleh keluar Kalau ada Biku yang sakit Pergi untuk Merawat Boleh keluar Kalau ada Biku yang berpikir Ingin lepas Jubah Jadi kita perlu Kesana untuk Menasehati Dan hal-hal Lainnya Yang diizinkan oleh Sang Buddha Bapak Ibu, Saudara Tepat Tepat Tanggal 29 Oktober Yang Lalu Para bikku Keluar wasa Sejak 29 Oktober Setelah Para bikku Keluar wasa Satu bulan Lebih kurang Disebut Masa Katina Ini Kita sudah Masuk Masa Katina Bapak Ibu, Saudara Umat Buddha Di seluruh dunia Merayakan Empat Hari Raya Hari Rayanya Sang Buddha Kita sebut Sebagai Waisak Benar ya Hari Rayanya Sang Dhamma Disebut Asada Karena Asada itu Pertama kali Berputarnya Roda Dhamma Hari Rayanya Sangga Magha Puja 1250 Biku Berkumpul Bersama Jadi Bapak Ibu, Saudara Sudah ada Hari Raya Sang Buddha Sang Dhamma Dan Sang Sangga Lalu Bapak Ibu, Saudara Umat Juga Tidak Boleh Kalah Begitu ya Umat Juga Buat Hari Rayanya Umat Hari Rayanya Umat Itulah Disebut Katina Karena Katina Juga disebut Pestanya Umat Untuk Berdana Jadi Bapak Ibu Lengkaplah Sudah Buddha Dhamma Sangga Upasaka Dan Upasika Uniknya Bapak Ibu Saudara Hari Raya Ini Seperti Kalau Bapak Hitung-hitung Lebih kurang Setiap Tiga Bulan Sekali Sekali Ada Hari Hari Raya Jadi Setahun Empat Kali Seperti Hampir Tiga Bulan Sekali Saya Berpikir Manfaatnya Apa Bapak Ibu Empat Hari Raya Ini Manfaatnya Adalah Kalau Seseorang Seberapa Jarangpun Kewihara Ya Setidak Tidaknya Empat Kali Setahun Begitu Ya Ini Banyak Yang Tertawa Mungkin Ini Yang Tertawa Yang Empat Kali Setahun Oh Tidak Syukur Yang Rajin Empat Kali Setahun Minimal Dan Tiga Bulan Tiga Bulan Tiga Bulan Tiga Bulan Sehingga Setiap Datang Kewihara Ingat Kembali Kepada Sang Tiratana Jadinya Kita Tidak Berbuat Jahat Ada Pagar Menjaga Diri Dengan Baik Setelah Tiga Bulan Spiritual Sudah Berkurang Datang Lagi Kewihara Datang Lagi Kewihara Tapi Kalau Bapak Ibu Kewihara Setiap Minggu Lebih Bagus Lagi Bantai Mau Setiap Hari Boleh Enggak Kewihara Boleh Daftar Aja Jadi Biku Bapak Ibu Saudara Umat Buddha Di Masa Katina Menggunakan Kesempatan Yang Luar Biasa Ini Untuk Berdana Catu Pacaya Dalam Bahasa Pali Empat Pacaya Empat Pacaya Ini Apa Jubah Makan Makanan Obat Obat Obatan Tempat Tinggal Ini disebut Catu Pacaya Bagaimana Berdana Empat Kebutuhan Ini Kalau Zaman Sekarang Bapak Ibu Ada yang Berdana Jubah Kalau Makanan Pagi Atau Siang Lalu Obat Obatan Kadang Sudah Dibungkus Parsel Begitu Ya Di Dalamnya Sudah Lengkap Lalu Ada yang Datang Berdana Sedikit Untuk Wihara Nah Itu Untuk Ini Keberlangsungan Wihara Karena Wihara Ini Menggunakan Biaya Lampu Kipas Angin Kemudian Renovasi Nah Jadi Bapak Ibu Saudara Itu Disebut Catu Pacaya Di Antara Keempat Ini Bapak Ibu Saudara Sore Hari Ini Saya In Membahas Cukup Banyak Mengenai Dana Makanan Yang Sayangnya Di Indonesia Sudah Tidak Bisa Sering Kita Lakukan Sebenarnya Dana Makanan Kepada Para Biku Itu Ada Kegiatan Khususnya Namanya Pindapata Betul Ya Saya Yakin Bapak Ibu Pernah Praktik Pindapata Hanya Tidak Sering Bapak Ibu Saudara Pindapata Bapak Ibu Saudara Adalah Salah Satu Praktik Para Biku Yang Menurut Saya Manfaatnya Besar Sekali Kenapa Manfaatnya Besar Sekali Karena Bapak Ibu Saudara Dengan Dengan Adanya Praktik Pindapata Ini Dengar Baik Baik Setelah Ini Pesannya Penting Dengan Adanya Praktik Pindapata Ajaran Sang Buddha Bisa Menyebar Ke Seluruh Dunia Apa Hubungannya Bante Betul Ya Apa Hubungannya Masa Kalau Saya Setiap Pagi Dana Sayur Bayam Kemangkuknya Bante Agama Buddha Bisa Menyebar Keseluruh Dunia Maksudnya Apa Bapak Ibu Saudara Saat Ini Ajaran Sang Buddha Menjadi Ajaran Ketiga Terbesar Di Seluruh Dunia Ya Dengan Jumlah Pemeluk 500 Juta Jiwa Di Indonesia Bapak Ibu Indonesia Itu Ada 270 Juta Jiwa Lebih Kurang Menurut Pemerintah Saya Belum Pernah Hitung Lebih Kurang 270 Juta Jiwa Umat Buddha Hanya 0,7 Persen Kalau Dihitung Hitung Lebih Kurang 2 Juta Saja Ya Dari 270 Juta 2 Juta Tok Sedikit Sekali Tapi Kata Bante Ketiga Terbesar Di Indonesia 500 Juta Jiwa Saya Cuma Ketemu Ini Beberapa Ratus Saja Sisanya Dimana Bante Begitu Ya Karena Kebetulan Kita Tinggal Di Negara Mayoritas Bukan Agama Buddha Sedangkan Di Asia Tenggara Bapak Ibu Di Asia Tenggara Agama Buddha Itu 40% Agama Islam 45% 10 Negara ASEAN 10 Negara ASEAN Itu Negara Islam Negara Indonesia Brunei Malaysia Betul Ya Negara Budis Dimana Bante Thailand Burma Vietnam Laos Singapura Banyak Bapak Ibu Jadi Islam 45% Budis 40% Jadi Bapak Ibu Kita Jangan Merasa Kecil Kita Hanya Tempatnya Salah Gitu Ya Kalau Pindah Ke Negara Yang Mayoritas Budis Ya Jadi Banyak Thailand Satu Negara Bapak Ibu Ada 80 Juta Jiwa 90% Budis Ya 90% Budis 9x8 72 Jadi 72 Juta Jiwa Budis Negara Thailand Bapak Ibu Saudara Apa Hubungannya Dengan Pindah Pata Sang Buddha Pada Jamannya Bapak Ibu Saudara Beliau Memberi Perintah Kepada Para Biku Para Biku Mengembaralah Dan Setiap Bertemu Persimpangan Janganlah Jalan Berdua Demi Kasih Sayang Kepada Semua Makhluk Hidup Jadi Para Biku Itu Mengembara Bapak Ibu Setiap Bertemu Persimpangan Berpisah Sehingga Para Biku Yang Jumlanya Mengembara 50 Orang Semakin Jauh Grupnya Semakin Kecil Semakin Kecil Semakin Kecil Para Biku Terus Berjalan Ketempat Yang Jauh Tapi Yang Tidak Mungkin Nanti Saya pulang Dengan Bante Meda Cito Ketemu Persimpangan Bante Meda Cito Tidak Boleh Ikut Saya Setiap 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 Ketemu Persimpangan Bante Jalan Sendiri Tidak Mungkin Tapi Di zaman Sang Buddha Dulu Itu Dipraktekkan Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara Kalau Para Biku Harus Pergi Ketempat Yang Sangat Jauh Bekalnya Mau Seberapa Banyak Betul Ya Kalau Mau Jalan Ketempat Yang Sangat Jauh Bekalnya Seberapa Banyak Tidak Perlu Bekalnya Bawa Mangkok Tok Kenapa Nanti Bisa Pindapata Betul Ya Iya Berkat Itulah Ajaran Buddha Menyebar Sampai Sangat Jauh Karena Para Biku Tidak Perlu Bekal Yang Banyak Setiap Pagi Keluarkan Mangkuk Jalan Pindapata Umat Berdana Setelah Itu Para Biku Bisa Makan Karena Itu Bapak Ibu Saudara Ajaran Buddha Menyebar Sampai Dari India Naik Ke Atas Di Atas India Itu Ada Tiongkok Jepang Korea Bahkan Pada Zaman Dulu Sampai Afganistan Timur Tengah Lalu Agama Buddha Turun Kebawah Bapak Ibu Di Bawah India Ada Apa Ada Burma Ada Thailand Vietnam Turun Lagi Indonesia Tapi 0,7% Bante Sekarang Kalau Dulu Kan Banyak Betul Ya Dulu Nusantara Adalah Kerajaan Kerajaan Buddhis Yang Besar Masih Banyak Peninggalannya Candi Borobudur Candi Prambanan Betul Ya Bapak Ibu Sadara Saat Ini Turun Lagi Ke Bawah Di Bawah Indonesia Ada Australia Agama Buddha Juga Berkembang Cukup Pesat Di Australia Dan Zaman Sekarang Ajaran Sam Buddha Berkembang Sampai Nepal Tibet Eropa Masuk Ke Jerman Masuk Ke Amerika Masuk Ke Inggris Walaupun Jumlanya Tidak Besar Tapi Agama Buddha Bisa Dikatakan Hampir Ada Di Setiap Tempat Bapak Ibu Saudara Bagaimana Ajaran Buddha Bisa Berkembang Sampai Sebegitu Pesat Karena Dua Hal Dua Hal Itu Adalah Yang Pertama Para Biku Sangat Semangat Mengajarkan Dharma Yang Kedua Umat Buddha Sangat Mendukung Sangga Betul Ya Berkat Kedua Kerjasama Ini Ajaran Buddha Terus Berkembang Dan Ajaran Buddha Begitu Indah Mengajarkan Cinta Kasih Ke Banyak Tempat Kalau Desa Desa Kota Kota Banyak Yang Mempelajari Ajaran Dharma Maka Disana Tidak Ada Perang Diharapkan Tidak Ada Perang Kalaupun Berselisih Cepat Selesai Bapak Ibu Saudara Itulah Yang Disebut Bagaimana Dhamma Menerangi Dunia Bapak Ibu Saudara Cerita Para Biku Sangat Semangat Mengajarkan Dharma Bapak Ibu Tahu Saat Ini Saya Di Klaten Tadi Tadi Pagi Saya Di Mana Bapak Ibu Saudara Silahkan Bapak Ibu Renungkan Dulu Tadi Pagi Saya Di Mana Bapak Ibu Saudara Saat Ini Saya Ada Di Klaten Tadi Tadi Pagi Saya Masih Di Palembang Bapak Ibu Beneran Saya Naik Pesawat Pagi Jam Sembilan Tiba Di Yogyakarta Kulon Progo Jam Sebelas Cepat Cepat Makan Siang Setelah Makan Siang Dengan Mobil Berangkat Kesini Langsung Bandara Langsung Klaten Dan Selama Di Mobil Tidak Istirahat Kenapa Bante Tidak Mau Istirahat Saja Karena Di Dalam Mobil Ramai Ada Para Samanera Ada Para Bante Jadi Kita Berdiskusi Bercerita Sepanjang Jalan Sampai Klaten Betul Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Capeknya Masih Sangat Terasa Ini Keringatnya Keringat Palembang Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Tapi Penuh Kebahagiaan Hari Ini Mengajarkan Dharma Membawa Kebijaksanaan Untuk Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Parabiku Begitu Semangat Mengajar Dharma Umat Buddha Begitu Semangat Mendukung Sangga Mengenai Pindapata Saya Punya Satu Pertanyaan Bante Bagaimana Karena tadi Bante Cerita Parabiku Mengembara Membawa Bol Betul ya Mengembara Dari desa Ke desa Kota Ke kota Pertanyaannya Adalah Kalau Biku Tersebut Tiba Di tempat Yang Belum Ada Umat Buddha Siapa Yang Berdana Betul Ya Tidak Ada Yang Kenal Ajaran Sang Buddha Bawa Mangkok Jalan Ke Pasar Siapa Yang Berdana Kalau Begitu Bante Bagaimana Agama Buddha Menyebar Sampai Jauh Karena Kalau Tidak Ketemu Umat Buddha Bagaimana Ternyata Bapak Ibu Saudara Sang Buddha Sungguh Bijaksana Di Dalam Winaya Ataupun Di Dalam Kitab Lainnya Sang Buddha Memberi Petunjuk Jikalau Seorang Biku Berpindah Pata Dan Di Daerah Sana Tidak Ada Yang Memahami Maka Cara Seorang Biku Adalah Berdiam Di Depan Rumah Umat Atau Umat Rumah Perumah Tangga Cukup Lama Berdiri Diam Saja Tidak Berbicara Sepata Kata Pun Diam Saja Cukup Lama Diharapkan Nanti Mendapatkan Makanan Lalu Bapak Ibu Saudara Apakah Ini Benar Begitu Ya Satu Ketika Ada Seorang Biku Nama Beliau Adalah Bante Dama Do Mahatera Sudah Sangat Senior Beliau Telah Meninggal Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Beliau Menjadi Biku Di Thailand Kemudian Belajar Di Wihara Hutan Internasional Namanya Adalah Wat Pan Nanachat Di Dalamnya Itu Biku Bikunya Semua Orang Barat Orang Luar Negeri Bapak Ibu Saudara Sembilan Tahun Beliau Di Sana Kemudian Beliau Memutuskan Pulang Ke Tempat Tinggal Tinggal Sendiri Beliau Tinggal Di Daerah Ipoh Perak Di Malaysia Pertama Kali Beliau Pulang Di Sana Tidak Ada Orang Yang Memahami Ajaran Buddha Terawada Tidak Ada Wihara Terawada Tidak Ada Jadi Ini Cerita Mungkin Sudah 30 Tahun Yang Lalu Beliau Memutuskan Untuk Tidurnya Di Goa Lalu Setiap Pagi Pindah Patah Ke Pasar Nah Paginya Beliau Membawa Bangkok Turun Ke Pasar Sebegitu Sampai Di Pasar Bapak Ibu Saudara Semua Orang Heran Mereka Berpikir Ini Orang Suku Dari Hutan Pedalaman Iya Itu Orang Suku Dari Mana Itu Orang Suku Dari Mana Saya Pernah Mengalami Bapak Ibu Tapi Tidak Sampai Segawat Itu Saya Pernah Karena Menjadi Ketua Panitia Pabaja Berangkat Ke Yogyakarta Mengambil Alat Tulis Sampai Di Toko Alat Tulis Mau Cari Buku Tulis Pen Untuk Peserta Pabaja Ada Anak Kecil Bapak Ibu Lalu Anak Kecilnya Lalu Nanya Mamanya Mama Itu Apa Bukan Itu Siapa Itu Apa Jadi Saya Bukan Manusia Bapak Ibu Anak Kecil Itu Saking Herannya Melihat Saya Mama Itu Apa Mamanya Eh Jangan Begitu Ini Namanya Beksu Untung Mamanya Tau Kalau Mamanya Juga Tau Itu Apa Mama Juga Tau Terpaksa Saya Harus Jawab Saya Alien Bu Karena Pertanyaannya Itu Apa Bukan Itu Siapa Lalu Bapak Ibu Saudara Beliau Membawa Mangkuk Jalan Ke Pasar Semua Orang Terheran Heran Lalu Beliau Jalan Dengan Penuh Kewibawaan Anggun Tenang Damai Pindah Patah Tidak Mengucapkan Sepata Katapun Tidak Tidak Ada Yang Berdana Bapak Ibu Jalan Dari Start Sampai Akhir Tidak Dapat Apa Apa Balik Lagi Kan Begitu Ya Pantang Menyerah Sudah Sampai Ujung Pasar Balik Lagi Dari Ujung Balik Ke Awal Tidak Dapat Apa Apa Juga Akhirnya Bagaimana Beliau Ingat Petunjuk Sambudha Diam Di Depan Rumah Perumah Tangga Tapi Beliau Itu Lebih Kreatif Beliau Berdiri Di Depan Orang Yang Jualan Nasi Lemak Nah Di Malaysia Nasi Lemak Di Sini Nasi Uduk Pintar Juga Beliau Bukan Milih Rumah Nya Umat Milih Yang Jual Nasi Uduk Terus Diam Aja Setelah Diam Lama Mereka Semua Terheran Heran Itu Dia Mau Apa Dia Mau Apa Lalu Bosnya Bilang Kasih Uang Itu Kasih Uang Karena Namanya Orang Megang Mangkok Begitu Ya Diam Biasanya Mintanya Uang Betul ya Kasih Uang Kasih Uang Lalu Karyawannya Datang Bawa Uang Nah Karena Bull Itu Ada Tutupnya Karyawannya Datang Bawa Uang Beliau Diam Aja Pak Pak Ini Pak Ambil Pak Ambil Pak Ini Pak Untuk Bapak Silahkan Untuk Makan Orangnya Balik Bosnya Tanya Lah Kenapa Dia Tidak Mau Uang Heran Saya Orang Aneh Coba Siapa Tidak 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 Dia Dia Mungkin Mau Makan Makan Akhirnya Mereka Mengambil Kue Sebegitu Yang Bawa Kue Ini Mendekat Bapak Ibu Saudara Bantenya Buka Bull Oh Maunya Kue Begitu Ya Terus Dimasukin Kue Tidak Ngucap Terima Kasih Karena Pindah Tata Yang Sebenarnya Itu Tidak Boleh Ngomong Sepata Katapun Ya Itu Yang Sebenarnya Kenapa Sang Budat Khawatir Kalau Biku Ada Banyak Nanti Umat Jadi Pilih Kasih Karena Kalau Ada Biku Setiap Diberi Makanan Bikunya Mengatakan Anumodana Bapak Anumodana Ibu Semoga Panjang Umur Sehat Rezeki Jam Banyak Cita Cita Tercapai Sukses Sadu Tapi Ada Bante Ketiga Bante Keempat Bapak Ibu Kasih Kue Anumodana Jalan Besok Bapak Ibu Pilih Yang mana Yang Panjang Doanya Betul Ya Panjang Umur Sukses Sehat Cita Cita Tercapai Sadu Sadu Bante Lalu Bante Yang tadi Lewat Diam Aja Kasih Lewat Dulu Nunggu Bante Yang Doanya Panjang Betul Ya Lama Lama Bisa Jadi Begitu Ini Beneran Ya Karena Di Thailand Terjadi Di Thailand Itu Ada Biku Yang Kalau Diberi Makanan Doanya Panjang Ada Biku Yang Kalau Diberi Makanan Doanya Sedikit Begitu Ya Tapi Tergantung Wihara Bapak Ibu Saudara Sambudha Meminta Para Biku Kalau Pindah Patah Diam Saja Supaya Umat Tidak Pilih Pilih Biku Jadi Beliau Mempraktekkan Setelah Diberi Kue Diam Saja Tutup Bolnya Jalan Ke Toko Sebelah Nah Toko Sebelah Itu Jual Mee Tiau Belia Diam Lagi Tidak Mau Pergi Tapi Toko Yang Pertama Ngasih Tau Toko Kedua Dia Mau Kue Dia Mau Kue Mereka Kasih Kue Begitu Dapat Kue Banten Jalan Lagi Ketoko Sebelah Dia Mau Kue Dikasih Kue Bapak Ibu Saudara Dari Toko Awal Sampai Toko Akhir Kue Semua Begitu Ya Lalu Beliau Pulang Tinggal Di Goa Bahkan Awalnya Beliau Minum Air Dari Tetesan Gua Tapi Beruntung Ada Seorang Kakek Tidak Dikenal Datang Ngomong Ke Beliaunya Jangan Minum Air Ini Nanti Lama Lama Ginjal Rusak Dia Bukan Umat Buddha Bukan Umat Buddha Tidak Ngerti Tidak Ada Yang Mengerti Ajaran Dharma Terutama Yang Sebegitu Tua Karena Tarawada Disebut Ajaran Tua Tidak Ada Yang Mengerti Kakek Ini Setiap Hari Membawakan Air Satu Drigen Untuk Bantenya Luar Biasa Satu Drigen Itu Lima Liter Dibawakan Setiap Hari Bapak Ibu Saudara Selama Seminggu Beliaunya Pindapata Di Pasar Setiap Hari Makan Kue Ya Seminggu Ini Tidak Ada Nasi Bapak Ibu Ya Seminggu Makannya Kue Tok Lalu Setelah Seminggu Bapak Ibu Saudara Datanglah Seorang Pemuda Yang Penasaran Ini Orang Ini Dari Mana Pakainya Kok Aneh Gundul Ini Dari Mana Ini Pemuda Ini Naik Ke Atas Goa Lalu Bertanya Tanya Ke Beliaunya Barulah Beliau Menjelaskan Saya Adalah Seorang Pertapa Murid Dari Buddha Gautama Belajar Kitab Tua Namanya Tripitaka Lalu Mereka Diskusi Cerita Bercengkrama Mungkin Satu Jam Mungkin Dua Jam Begitu Pemuda Itu Mau Pulang Bantinya Cepat Cepat Ngasih Tahu Saudara Saudara Kalau Saya Ke Pasar Namanya Pindapata Yang Berdana Itu Tidak Harus Ngasih Kue Begitu Ya Lebih Baik Jualnya Apa Ngasihnya Apa Jadi Tidak Usah Keluar Modal Oh Ya Baik Mulai Besok Beliau Dapet Nasi Uduk Dapet Mie Ayam Kalau Enggak Setiap Hari Makannya Kue Setelah Dua Tahun Bapak Ibu Diabetes Bapak Ibu Saudara Demikian Bagaimana Pindapata Bapak Ibu Saudara Yang Kita Lihat Sebagai Praktek Sederhana Ternyata Manfaatnya Luar Biasa Menjadikan Ajaran Buddha Menyebar Sampai Sangat Jauh Bapak Ibu Saudara Sore Hari Ini Bapak Ibu Mempraktikan Dana Katina Saya Ingin Bapak Ibu Membayangkan Sesederhana Berdana Makanan Saja Sangat Membantu Ajaran Buddha Dharma Ini Bertahan Dan Menyebar Sampai Sangat Jauh Tentu Dana Itu Tidak Berhenti Sampai Makanan Para Biku Juga Perlu Obat Obatan Perlu Tempat Tinggal Juga Perlu Jubah Dan Hari Ini Bapak Ibu Dengan Penuh Kebaikan Hati Menyokong Biku Sangga Bapak Ibu Saudara Setiap Tahun Umat Berdana Kepada Sangga Tidak Sedikit Jumlannya Cukup Besar Dari Seluruh Indonesia Dari Yang Sepu Sepu Sampai Anak Anak Kalau Di Sekolah Sekolah Salah Satunya Di Tangerang Anak Anak Itu Ngumpulin Celengan Setelah Terkumpul Selama Setahun Didanakan Untuk Katina Kadang Dananya Sama Celengan Ya Itulah Semangat Umat Buddha Di Seluruh Nusantara Ini Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Dana Dari Umat Inilah Manfaatnya Luar Biasa Wihara Wihara Bisa Dipertahankan Karena Wihara Itu Perlu Biaya Di Dalamnya Ada Karyawan Renovasi Listrik Peralatan Kemudian Setiap Setiap Tahunnya Sangga Terawada Indonesia Melaksanakan Pabaja Di Seluruh Indonesia Pabaja Itu Gratis Bapak Ibu Latihannya 18 hari Makan Pagi Makan Siang Empat Hari Pertama Makanannya Tidak Pindah Patah Nah Bapak Ibu Saudara Semua Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Ini Adalah Dana Yang Terkumpul Dari Umat Buddha Para Bikku Melakukan Perjalanan Para Bikku Melakukan Rapat Nasional Untuk Biaya Transportasi Dan Yang Lainnya Bapak Ibu Saudara Sambudha Mengatakan Sabah Danang Dhamma Danang Jinatik Di Antara Semua Dana Dana Dharma Adalah Yang Tertinggi Semua Dana Yang Bapak Ibu Berikan Pada Masa Katina Ini Adalah Dharma Untuk Mendukung Buddha Dharma Oleh karena Itu Secara Tidak Langsung Bapak Ibu Juga Mempraktikan Dana Damang Jinatik Pemberian Dharma Adalah Yang Tertinggi Dengan Menyokong Para Bikku Para Bikku Menjadi Sehat Dan Kuat Saya Terus Melakukan Pembinaan Palembang Dari Palembang Nanti Ke Klaten Setelah Dari Klaten Saya Ke Solo 9 November Dari Solo Ke Bali Dari Bali Ke Pekalongan Kalau Tubuh Saya Tidak Kuat Saya Tidak Sanggup Melakukan Itu Bapak Bapak Saudara Penuh Kebahagiaan Bapak Ibu Hari Ini Penuh Dengan Sangat Semangat Mempraktikan Ajaran Sang Buddha Satu Kebahagiaan Besar Semoga Perayaan Hari Katina Ini Membawa Manfaat Besar Untuk Bapak Ibu Semuanya Saya Pikir Cukup Yang Ingin Saya Sampaikan Kalimat Terakhir Yang Saya Catat Dalam Topik Topik Yang Ingin Saya Bawakan Ini Adalah Tidaklah Seseorang Berdana Tidaklah Seorang Umat Buddha Berdana Hanya Untuk Mengharapkan Karma Baik Berbuah Tetapi Sebaiknya Seyogianya Umat Buddha Juga Berdana Untuk Memperindah Badin Berdanalah Agar Meta Karuna Mudita UPK Dalam Batin Kita Berkembang Berdanalah Sembari Belajar Untuk Melepas Karena Apapun Yang Kita Miliki Tidak Ada Yang Bisa Kita Bawa Ke Kelahiran Berikutnya Bapak Ibu Silahkan Berdana Karena Mengharapkan Karma Baik Berbuah Tapi Jangan Berhenti Sampai Di Sana Berdanalah Juga Untuk Memperindah Batin Selamat Merayakan Hari Katina Semoga Bapak Ibu Semakin Maju Dalam Dharma Semakin Maju Dalam Kehidupan Sampai Sampai Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Tidak